Oke, kali ini kita akan bahas mengenai materi pertama, mengenai pengantar antropologi. Mengapa antropologi harus dipelajari di ilmu komunikasi? Karena antropologi, karena di komunikasi kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar budaya yang berbeda, kemudian akan memiliki selain latar belakang, kebiasaan yang berbeda juga. Kemudian cara berbicara, bahasa yang digunakan, sehingga kita perlu paham budaya orang yang diajak berkomunikasi dengan kita. Nah, jadi apa sih antropologi ini? Nah, di sini dikatakan bahwa antropologi merupakan satu cabang keilmuan yang holistik. Holistik ini artinya menyeluruh. Menyeluruh ini seperti apa? Menyeluruh berarti berbicara dari segala aspek kehidupan yang ada di dunia, dari bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh dunia ini. Nah, permasalahan apa yang dilingkupi oleh ilmu antropologi? Pertama adalah relatifitas budaya. Nah, relatifitas budaya ini sebelumnya pernah dijelaskan apa ini yang dimaksud dengan si relatifitas budaya. Relativitas budaya, ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa semua keyakinan adat istiadat dan etika bersifat relatif bagi setiap orang, tergantung konteks sosialnya sendiri. Artinya, apakah budaya ini baik atau tidak, tergantung bagaimana konteks sosialnya, tergantung bagaimana keyakinan terhadap adat istiadat tersebut. Karena tiap orang pasti memiliki pengalaman kebudayaan yang berbeda, memiliki, bukan keyakinan ya, tapi lebih kepada keyakinan adat istiadat itu sendiri, dan bagaimana konteks sosialnya ini bisa, apa ya, bisa dipahami oleh masyarakat luas. Dalam artinya, relatifitas budaya itu adalah bagaimana cara kita melihat kebudayaan itu secara menyeluruh sesuai dengan keyakinannya. Dari relatifitas budaya ini, ada beberapa yang pertama disebut karena yang pasti kita harus berpikir secara holistik. Kenapa harus berpikir secara holistik? Holistik, tujuannya adalah untuk mendapat antropologi modern. Holistik ini artinya menyeluruh. Ketika kita mampu berpikir secara menyeluruh dan modern, maka otomatis kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari budaya yang lain. Kemudian, ada sudut pandang antropologi dilihat dari dua. Yang pertama emik, emik adalah titik pandang studi piraku dan sistem pandangan atau sistem budaya dari dalam orang yang berada dalam budaya tersebut. Jadi, emik ini adalah bagaimana seseorang memandang budayanya karena dia memang bagian dari orang pengandut budaya tersebut. Jadi, misalnya ada orang baduy, kemudian dia memandang bahwa kebudayaan atau tradisi-tradisi yang ada di baduy itu biasa saja. Dan memang sudah turun-temurun, maka itu disebut dengan emik. Beda dengan kita. Loh, kok di baduy seperti ini? Nah, itu berarti kita bukan emik karena kita tidak ada di dalam kelompok tersebut. Tapi, kita disebut etik. Etik ini sebagai titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem budaya tersebut. Dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem yang asing. Jadi, memang kalau etik itu adalah kita sebagai orang luar yang bukan dari budaya tersebut. Jadi, seperti kita memandang budaya orang lain, berarti kita etik. Tapi, kalau kita tinggal di dalam budaya tersebut, kita mengandung paham yang ada di budaya tersebut, maka itu disebut sebagai emik. Terus, apa itu etnologi? Etnologi adalah ilmu yang mempelajari suku-suku bangsa yang ada di dunia, termasuk bahasa. Dialek itu juga masuk ke dalam etnologi. Seperti itu. Jadi, mengapa antropologi ruang lingkupnya sangat luas? Karena kita berbicara bukan hanya dari satu unsur budaya, satu budaya saja, tapi kita berbicara tentang berbagai macam unsur budaya, aspek, dan ruang lingkup lainnya. Seperti itu. Kemudian, banyak hal juga yang dibahas dari antropologi ini. Nanti kita akan pelajari apa itu perkembangan sejarah antropologi. Mulai dari fase pertama, ada tahun 1800-an, kemudian fase kedua di tahun 1800, kemudian setelah itu kita masuk ke fase ketiga pada saat awal, fase ketiga itu sebetulnya setelah tahun 1930. Nah, fase ketiga itu awal abad ke-20. Nah, nanti kesimpulannya seperti apa? Jadi, sebetulnya ketika kita mempelajari antropologi, sebetulnya kita harus melihat segala aspek kebudayaan itu dengan sudut pandang yang luas. Tidak boleh menganggap bahwa hanya budaya kita yang paling benar, hanya budaya kita yang paling sesuai yang diakui oleh banyak kalangan atau banyak masyarakat. Tidak bisa seperti itu, karena nanti jatuhnya akan jadi etnosentris. Jadi, melihat sudut pandang itu harus luas supaya kita punya nilai toleransi yang tinggi terhadap budaya yang lain. Karena, balik lagi, antropologi budaya antropolog itu bukan seorang polisi moral. Nah, sebelumnya sudah pernah ibu jelaskan di kelas, ini hanya materi tambahan saja. Jadi, lihat lagi catatannya, pastikan lagi dengar audio ibu ini sama videonya. Terima kasih. Terima kasih.